Hai sekarang saya mau ngajarin masalah jumlah jumlah ini sebetulnya masuk dalam kategori CMS kategori apa Hai CMS itu saya seapa ya bisa lebih bisa dibilang Hai sebuah Hai cara gitu ya sebuah software atau sebuah script lah sebuah script yang dibikin oleh programmer untuk mempermudah para pembuat website nah CMS itu kepanjang di content management system Hai jadi intinya untuk memudahkan Hai eh para Hai pembuat website atau desainer website Hai untuk membuat website dan untuk memanage mengatur kontennya art dalam apa artikel-artikelnya nah karena masih sudah ngerti cara installnya jadi saya mau ngajarin aja langsung ke jumlahnya ya jumlah ini Hai karena dia Hai open source artinya banyak yang artinya dia banyak yang punya banyak yang download banyak yang pakai gitu kan siapa aja boleh download airnya jadi otomatis banyak juga orang yang bisa ngakalin yang ngakalin yang hacknya gitu loh jadi jadi diingat tuh mes jadi setiap website semua website yang menggunakan CMS kayak jumlah Hai wordpress dan lain-lainnya terus sering di update karena kalau enggak sama aja bohong Hai Hai tembalkan contoh apari lah ya Hai sebetulnya setiap CMS itu beda-beda untuk masuk ke administrasi panelnya ada yang kalau kayak wordpress kan wp-admin tapi karena ini jumlah jadi apari.org.id administrator ini kita pakai adalah jumlah tiga titik lima 35.3.5.1 kita harus ceknya disini nah ini penting banget nih ini kalau ada update harus langsung di update karena artinya ada bug satunya ada kekurangan yang harus cepat kita tutupin gitu yang harus tetap itu cepat kita benerin Hai rentan banget deh yang namanya jumlah tuh bisa Hai kalau nggak di update tuh gampang banget lah gitu Hai dan orang nge-hack tujuannya kan enggak selalu untuk nyari duit karena iseng aja gitu Oke kita mulai ya jadi karena udah tahu cari installnya ini jumlah ini dashboardnya sebutannya untuk kontrol panel awalnya gitu ini di awal tuh biasanya kalau saya masuk ke global configuration yang ini adalah tempat setting dahe apa ya dasar-dasarnya lah kayak misalnya nama 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 websitenya gitu kan ini site offline artinya saya kasih yang penting-pentingnya aja ya karena kalau saya kasih semuanya bakal lama banget site offline itu kalau kita mau matiin websitenya gitu jadi misalnya saat-saat mau di update atau mau dipindahin ke server lain atau mau apa itu kita matiin dengan misalnya dikasih message dikasih pesan gitu kan terus ini juga penting nih default editor tapi nantilah nih nanti kejauhan ini site meta description site meta keywords pokoknya kalau kayak gini-gini nih mas meta description ini tujuannya untuk searching nih untuk search google untuk seo yang masuk ke pertanyaan ke saya jadi kalau website itu berdasarkan biasanya kalau pakai cms berdasarkan ini jadi kalau ini nya nggak bagus otomatis seo nya jelek dan di caranya juga susah gitu kedua di sistem sistem ini apa yang penting ya nggak ada sih server ya ini ini server nya kan buat database username nya emas udah tau kayaknya jc page compression nih kalau misalnya websitenya berat ya apa sorry websitenya ya dibukanya berat pakai ini nyalain tapi yang jadi masalah kalau ini dinyalain jadi berat ke server gitu jadi harus hati-hati juga pakai ini kalau server nya nggak kuat jadi ngobratin server nanti ini server time zone untuk atur time zone nya kan jam nya ada lagi nah ini untuk atur users nih ya untuk atur kayak administrasi industri toren siapa siapa-siapa aja kayak gitu-gitu kan nah ini minus ini minus mas ini tuh untuk ini saya contohin disini kalau kita buka website apari ini sebetulnya setiap website beda-beda ya tapi ini kalau saya kasih contoh apari minus itu berarti ini ini jadi nanti kalau misalnya mengubah-ubah yang berurusan dengan menu mengubahnya di menu sini terus konten adalah berhubungan dengan artikel artikel biasanya artikel terus kategorinya apa aja jadi kalau misalnya kayak gini nih sejarah misi dan visi coba ya kita buka kategorinya dulu kategorinya kan dibagi jadi tanpa unkategorize gitu kan tanpa kategori hija safari gini kan terus menu sorry content artikel nah ini ini isinya nih jadi apa aja yang ada di ya kalau kita sih iklan segala sih aduh 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 lah aduh 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 ah Lebih mendingan punya website yang bahasa, eh yang satu bahasa aja gitu. Nah ini, ini udah berapa kali di klik, ya kan. Ini artikel nomor berapa, dibuat tanggal berapa, bahasanya apa. Aksesnya boleh dilihat siapa saja. Terus, kalau kita buka ya, satu. Jadi, nah sekarang, disini, kalau kita mau bikin artikel, otomatis kita harus bikin ininya disini kan. Apa, isinya disini. Terus, statusnya gimana, mau langsung di publish, atau mau disimpan, ditahan dulu gitu kan, atau di archive. Archive ini biasanya artikel-artikel yang udah lama, yang udah gak kepake, taruh di archive. Atau salah, atau gimana, ya mau dibuang, ya ditratch. Kategorinya apa, atau featured. Feature itu artinya dia biasanya artikel-artikel utama gitu. Aksesnya yang tadi saya bilang, ini public, atau gimana. Tapi biasanya standarnya sih public aja, karena pasti kita kan pengennya artikel kita dilihat semua orang. Bahasanya apa, textnya juga sebaiknya sebetulnya diisi. Tapi karena ini yang bikin bukan saya, jadi dikosongkan. Dan saya juga kadang-kadang juga kosongkan. Terus, tapi sebaiknya diisi kalau untuk memperbagus SEO-nya. Cukup lah ya, cukup lah ya untuk artikel. Nanti kalau ada yang kurang arti bisa tanya saya. Nah untuk komponen, ini biasanya komponen ini yang diinstal-instal nih mas. Tambahan, script-script tambahan yang untuk jombla biasanya. Manage, saya jelasin dulu ya. Jadi extension, manage. Ini kan dikasih pilihan nih. Nah ini banyak jenisnya gitu kan. Ada yang komponen, ada yang module, ada yang plugins. Jadi yang jelas gini, semuanya ini tambahan. Tanpa ini pun sebetulnya sudah bisa jalan. Hanya mungkin tidak sebagus yang kita butuhkan. Nah untuk, kalau kita nginstal, mau nginstal satu tambahan script gitu ya. Atau misalnya tambah komponen, atau tambahan module, atau tambahan plugins. Itu gampangnya ya di sini, tinggal klik-klik aja. Tapi kalau kita punya package filenya, biasanya kalau jaman dulu belum ada sebetulnya kayak gini. Jaman dulu kita dalam bentuk zip gitu. Zip biasanya. Jadi nanti di upload. Uploadnya di sini. Browse, pilih filenya, nanti di upload. Install. Atau kalau banyak, atau misalnya kita tahu path foldernya di server kita ya. Bukan di server lokal komputer kita, tapi di server internet. Ya bisa di klik di sini. Atau install from grl. Jadi linknya apa, di paste di sini, di install di sini. Nah, antara komponen, module, and plugins, itu bisa dihapus. Nanti kalau misalnya sudah di install, bisa dihapus. Caranya, ya tinggal pilih aja kan. Hapusnya bukan di sini ya. Di sini cara penggunaannya. Biasanya jadi misalnya sudah di install gitu kan. Misalnya tadi kita nginstall namanya k2 misalnya. K2 misalnya sudah di install, biasanya nanti ada di sini muncul k2. Di item di sini. Nanti bisa dipakai di sini. Tapi kalau mau dihapus, itu di plugins biasanya. Banyak kan di plugins. Jadi nanti kita search aja k2. Nah, ini kan ada nih. Atau sebetul, oh ini disable. Tapi sebenarnya ada yang lebih gampang. Oh ada deh. Di sini juga ada nih. Jadi di extension, manage. Ini karena banyak di jumlah itu, karena dibagi-bagi ada komponen, ada module, ada plugin. Jadi, hapusnya juga di extension, kadang-kadang bingungin gitu. Jadi, tapi kalau misalnya contoh lah tadi, komponen nama k2 ya yang di sini. Komponen k2 gitu. Main k2 di search. Yaudah, itu tinggal klik gitu kan k2-nya. Yang mau kita hapus, mana aja ya. Biasanya memang membingungkan banyak ya. Tapi hapus aja, udah klik aja semuanya gitu kan. Kalau kita udah nggak butuh, sana install. Pilih ini, pilihan install ini. Terus template. Nah, ini template yang kadang-kadang sering dipakai nih. Jadi, kalau misalnya kita pakai CMS jumlah gitu. Contohnya, walaupun WordPress juga ada. Tapi jumlah itu... Punya template-template yang... Template itu style ya. Desain. Desain yang dibuat oleh orang lain gitu. Yang biasanya nanti dikasih gratis atau bisa dibeli premium. Oke, misalnya. Jumlah template. Kan, kayak gini nih. Nah, ini kan dijual nih. Ini bisa dibeli nih. Ini premium ya. Jadi, nanti kita bisa lihat gitu kan. Ini desain orang. Jadi, dia cuma jual desainnya doang. Buy now gitu. Nah, cara installnya biasanya nanti di manage ini nanti. Manage install. Nah, upload file. Browse. Upload dan install. Begitu. Nah, nanti mau cara makanya di templates. Templates ini tempat... Semua desain yang kita install ada di template ini. Template ini adalah tempat semuanya di sana. Nah, karena waktu itu saya pakai desain namanya GK News 2. Saya... Jadi, yang ada tambahannya ini. Biasanya yang lain ini kalau nggak salah udah ada dari yang lain. Udah ada dari defaultnya dari sejak kita install udah ada. Yang tambahannya tuh ini nih, GK News 2. Saya pasang dua karena satu untuk bahasa Inggris, satu untuk bahasa Indonesia. Untuk mengaturnya template-templatenya, disini. Sekarang coba kita buka salah satunya. Nah, adakan disini basic settingnya. Nah, ini beda-beda nih biasanya setiap template. Setiap desain. Saya ajarin juga percuma gitu. Karena setiap desain beda-beda. Nah, mas kalau lagi belajar si SS ini... Ini gunanya nih. Nanti kepake banget di kayak gini-gini desain. Jumlah CMS. Nah, ini kan kayak gini si SS ini. Kayak gini si SS ini. Ini kepake ini. Nah, siapa lagi ya? Modul. Ini modul yang biasanya paling penting. Modul di jumlah itu adalah ini. Sorry, kalau saya ulang di home ya. Modul di jumlah adalah ini. Ini modul nih. Ini modul. Ini modul. Search Google. Search module. Ini modul. Ini modul. Ini semuanya modul nih yang ada di sini. Ini modul. Ini modul. Modul. Nah, Dibuatnya di sini. Di sini semua nih. Ya. Jadi dibuatnya di sini semua. Klik new. Contoh aja ini. New. Misalnya mau bikin modul apa gitu kan. Yang mau ditaruh di sini. Misalnya mau ditaruh di page gitu. Ini pilihnya di situ. Pilih new module gitu kan. Misalnya mau bikin apa? Artikel gitu kan. Mau bikin banner gitu kan. Bikin kayak iklan gitu. Breadcrumbs. Custom. Yang bikinan kita sendiri. Fit display. Footer. Ya, footer tuh ini ya. Di bawah nih footer. Footer tuh. Nah, ini footer nih. Kayak gini-gini ada sangkalan gitu. Di modul itu. Lokasinya di footer. Dan mau bikin apa? Ini di sini. Modul. Modul ini penting banget. Bakal sering kepake kalau jumlah. Nanti di modul juga dikasih pilihan. Milih posisi-posisinya gitu. Ya, ini posisinya. Nanti juga di setiap desain. Biasanya dikasih tau. Nanti posisi. Misalnya kayak ini. Misalnya ini namanya apa. Ini namanya apa. Ini namanya apa. Ini namanya dikasih tau. Nah, jadi. Ini posisi-posisi ini. Banner top. Di atas gitu kan. Bottom di bawah. Posisinya. Tipenya apa yang tadi dibikin. Page-nya itu. Dimana apa. Monitor di semua halaman gitu kan. Temu di halaman-halaman tertentu aja. Gitu. Sisanya sama. Ini jumlah bakal kepake banget. Ini jumlah bakal kepake banget. Ini mesin nanti. Kalau di. Eh apa sorry. Modul kepake banget. Ini jumlah. Gitu. Apa lagi ya. Helpsi cuma. Bantuan-bantuan dari luar aja. Link-link dari jumlahnya langsung. Tapi gak kepake. Sebetulnya sih. Kalau menurut saya. Udah. Itu aja mas ya. Nanti bisa di pelajari. Kalau misalnya ada yang gak ngerti. Tanya saya. Ada yang masih perasaran. Tanya saya. Yaudah. Oke mas.